Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya masih di channel yang sama Channel Bengkel Sekampung Di video kali ini Saya dapat request Dari temen Katanya Dia suruh Buatin video Buat lampunya jadi DC ya Rubah arus AC Jadi DC Ini ya bro langkah simple nya Yang saya mau Buatin Simak videonya sampai habis ya Biar gak salah Nanti dalam proses pemasangannya Nanti kalau salah tangkutnya Consulting Ini kalau masih aslinya kan Arusnya kan masih keluar AC ya Di kontak Dia dihidupin lampu ini Gak mau hidup Hidupnya kalau dihidupin mesin Baru hidup lampu ya Tapi ini saya mau rubah Gak saya ganti Apa namanya Kiprok ya Gak saya ganti kiprok Gak saya Full 5 ya Ini cuma Cara termudah Untuk Buat arus AC Jadi DC Terus Ingat-ingat ya bro Kalau mau rubah Arus AC Jadi DC Kalau bisa Utamakan lampunya itu yang hemat energi Jangan yang Jangan pakai lampu yang Apa itu ya Full Full DC Kalau yang full DC itu kan Kayak yang Proji Apa itu namanya Hid itu loh ya Hid itu kan Boros tuh di aki Kalau itu harus dirubah Dari Sepulnya harus dirubah Digulung lagi Terus Kiproknya juga harus diganti Diganti kiprok 3 Biar Supply Arus yang masuk ke Aki Normal Atau Gak tekor lah Bahasa Bengkelnya Tapi kalau Pakai lampu yang Kayak gini Ini yang Mata 6 Ini AC DC Bisa di AC Bisa di DC Nah kalau yang ini Irit bro Kalau yang ini Irit Di tenaga Aki Gak bakal Terkuras habis Dia Mesin hidup Ngecas Gak bakal tekor Gak bakal kekurangan Gak bakal ngedrop Ini motornya Masih Kotor Habis touring Kemarin Oke bro Simak video nya Jika kalian suka dengan video nya Silahkan tekan tombol like Share Dan jangan lupa Di subscribe Karena subscribe Itu punya manget buat saya Untuk buat video-video terbaru Tentang dunia otomotif Oke saya bongkar dulu Nanti Kalau udah Saya bongkar Lanjut video lagi Oke bro Setelah Saya bongkar Kalian harus siapin Kabel Panjang Gisar Satu Jengkal lah ya Cukup Cukup ini Segini Ini yang harus Dibongkar Langkah pertamanya Bro Jangan sampai Salah loh ya Ini karena Kabel bodinya Masih kabel bodi asli Jadi enak bro Saya Merubah Harusnya Ini yang dari sepul Lihat ya Yang dari sepul Ada warna kuning Garis merah Terus putih Hitam Sama Biru telur Bebek ini ya Nah Ini dilepas Yang warna kuning ini Ini kan dari sepul ini Dari bawah Ini nanti kan Menuju ke kiprok Jadi ini dilepas Yang pertama ini dilepas dulu Nah kabel warna kuning ini dilepas Kita congkel dulu Nah Terus ini disolasi Nah sini dipasang lagi Terus Ke kiproknya Ini kiproknya Dilepas Soketnya Terus kabel yang warna kuning ini Dilepas juga Kabel yang kuning ini dilepas Nih Sudah terlepas Terus ini dipasang lagi Nah kabel ini disambung Sama kabel yang tadi Bro Kita sambung sama kabel ini Disolasi apat Jangan kocor Jangan pancat Nah Terus kabel ini Kita cariin Arus yang Setelah kunci kontak on Dia keluar arus Maksudnya gini Setelah kunci on Kita cari kabel Yang paling deket sama ini Tapi yang keluar Arus Yang keluar arus 12V Setelah kunci on Nah yang paling deket Sama kabel ini Di full sernya Eh flasher sen Kita puter lagi Belah sana Nih Nanti kita jamper sama ini Yang paling deket sama kabel Ini tadi kan yang ini Nah yang saya maksud Ada arus setelah kunci on Itu begini bro Kita ngetesnya Pakai Tester DC Saya cuma pakai alat Sederhana Alatnya seperti ini Tester DC Ini dicepit ke Masa Serah mau kemana Nanti masa Kunci dikongkan Cari yang ada arusnya Ini Ini kalau dimatikan Kontak Ini juga Kut mati Tuh Nah berarti Kabel yang ini Dijemper ke Kabel yang warna Coklat Cari jempernya Sederhana Mudah sekali Masukin Pasang lagi Nah Sekarang kita tes Lampunya Sudah mau nyala Apa belum Ini sakler Posisi Off Kunci juga Off Saya on Itu netral hidup Lampunya Masuk posisi Mati Sekarang kita Hidupin dari sakler Nih Tuh Itu gak Fokus di tangan Tuh Fokus ke lampu Tuh Sudah selesai bro Caranya mudah kan Cuma seperti itu Nih Demnya Lampu tembak Wah Sudah Jadi DC ini Lampunya sekarang ya Cara termudah ini bro Sebenernya ada Dua cara Mau Terserah kalian Mau yang lewat Bawah Atau lewat Dari Sakler yang disini Nah Kalau sakler yang disini Lebih enak Tapi kan Harus ngelepas Kepala Batok ini kan Males ya bro Ribet Mending Ngelepas jok Cepat Kalau yang disaklar ini mudah Hampir sama caranya Kabel kuning itu tadi Dipotong langsung Dicamper aja Ke 12 volt Tapi Lebih enak Cara yang seperti ini Terus yang kabel yang dari bawah tadi Disolasi Soalnya ini Pasti keluar arus Kalau gak disolasi Takutnya Kongslat Gimana bro Semoga mudah untuk dipahami Jika kalian suka dengan videonya Silahkan tekan tombol like Share Dan jangan lupa Di subscribe Karena subscribe Itu penyemangat buat saya Untuk buat video-video terbaru Tentang dunia otomotif Oke Cukup sekian videonya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih